Intro Allah itu paling tidak suka Kalau Allah itu menjadi tempat Solusi dari semua masalah Yang didapatkan oleh manusia Tapi manusia malah menceritakannya kepada orang Lalu melupakan curhatan dia kepada Allah Lalu melupakan curhatan dia kepada Allah Karena termasuk hal yang tidak benar itu apa Menceritakan masalah kepada manusia Yang juga tidak pernah luput dari masalah Imam Syafi'i itu mengungkapkan dalam baik yang panjang Kamu kalau punya masalah Kok cerita sama orang Dan meninggalkan ceritamu dari Allah Berarti kamu meninggalkan curhatanmu Kepada zat yang maharahman Menuju kepada makhluk yang terbatas rahmatnya Manusia itu kalau kita ceritain Paling-paling meresponnya tidak bisa secara maksimal Karena apa? Karena manusia pun tidak luput dari berbagai macam masalah Akhirnya kita melupakan bahwasannya Masalah yang kita hadapi itu sebenarnya adalah bagian dari aurot Makanya ada sebuah kaedah yang disampaikan Perasaan itu aurot Tutupilah aurot itu supaya tidak banyak orang yang tahu Makanya tidak benar itu Orang-orang yang mereka menjadikan sosial media menjadi tempat curhatan Atas seluruh masalah yang mereka dapatkan Atas masalah yang mereka peroleh Itu tidak akan menyelesaikan masalah Tetapi justru menjadikan berlarut-larut masalah Kenapa? Masalah itu Bapak dan Ibu Kalau sudah diketahui oleh banyak kepala Semakin banyak kepala yang tahu Semakin subjektif setiap orang menilai setiap masalah itu Subjektifitas orang itu ada dua Ada yang cuma subjektif berpikir Ada yang ikut bicara Makanya akhirnya Orang soli itu salah satunya adalah Kemampuannya untuk menyembunyikan setiap masalah Kenapa? Karena mencukupkan kepada Allah Allah Kalau dikasih tahu hanya kepadanya Lebih cepat menuntaskan masalah itu Daripada masalah itu diketahui banyak orang Makanya maaf ya Kok ada masalahnya seorang ibu-ibu Bapak curhat di sosmed Itu penyelesaian masalah itu menjadi jauh dan susah Dan hampir mustahil diselesaikan Karena apa? Allah meninggalkan orang yang telah menceritakan masalahnya kepada orang Banyak lalu meninggalkan Allah sebagai tempat curhatan pertama dan satu-satunya Makanya Rasulullah sampai mengatakan Kita buka alaman 17 Termasuk kebaikan itu menyembunyikan musibah Menyembunyikan penyakit dan menyembunyikan sodakoh Makanya sampai kita mendapati Ahnab bin Qais Diterangkan Saya buta sejak 40 tahun Tetapi tidak pernah menceritakan ke siapapun Ahnab bin Qais ini muridnya Umar bin Khattab Makanya menyembunyikan itu Menyembunyikan itu luar biasa Makanya Nabi Ya'kob itu apa? Nabi Ya'kob itu menceritakan semua masalahnya hanya kepada Allah Tangisannya hanya kepada Allah Walaupun sampai buta gara-gara menangisi Yusuf yang hilang Maka kemudian Allah memberikan apa yang tidak didapatkan Apa yang tidak diduga oleh Ya'kob Ya Allah kembalikan Yusuf Bukan hanya dikembalikan Tapi dijadikan Yusuf menjadi pemimpin dan penguasa di Mesir Allah paling senang kalau setiap orang itu Menyembunyikan masalahnya Karena perasaan itu aurat Pak Ini terutama Ibu-Ibu Hari ini kita mau tidak mau Sadar tidak sadar Dikepung dengan berbagai macam sosial media Yang akhirnya kita suka membaca masalah yang sedang terjadi kepada orang lain Dan saya tidak tahu ya Pak Apakah ini termasuk dari strateginya orang-orang Yahudi Untuk supaya kita sibuk dengan perasaan orang Karena akhirnya Muslim itu Kalau sudah disibukkan sama perasaan orang Nanti dia akan terlibat sama permusuhan Pak Karena apa? Karena ketika melihat orang lain masalah itu Subyektivitas dia yang akan berbicara Akhirnya masalah kemana? Makanya menyembunyikan itu Allah senang Semakin sedikit orang yang tahu masalah yang kita peroleh Semakin besar Allah akan memberikan pertolongan Semakin gede Allah itu akan memberikan kebaikan Dan ini susah Pak kadang-kadang Kadang-kadang susah Tapi ini termasuk salah satu sunnah yang kita sering lupakan Makanya menyembunyikan masalah itu Termasuk perkara yang bisa mengundang rahmat Allah SWT Maka itulah yang kemudian menjadikan kita Nabi lalu bersabda di halaman 18 Termasuk mengagumkan Allah Dan mengetahui haknya Adalah engkau tidak mengeluhkan sakitmu Dan tidak menyebutkan musibah yang menimpamu Jadi ketika ditutupin semua yang dia dapatkan itu Akhirnya akan menjadi sebuah kebaikan Jangan cerita, jangan curhat Punya sedikit masalah dengan keluarganya Curhat sama orang Bertengkar sama suaminya curhat sama orang Kecuali Kita curhatnya kepada orang Supaya mendapatkan solusi kebaikan Atas masalah yang kita jumpai Itu buli Itu diperkenalkan Sampai jumpai Sampai jumpai Terima kasih telah menonton!